Halo, jumpa lagi teman-teman, kita akan meneruskan perjalanan kita untuk siarah ke Buah Sendang. Ini lokasinya kalau mereka yang pergi sejarah di Pertapaan Karmel, biasanya orang kebanyakan tidak tahu kalau di lembah itu masih ada Buah Maria. Memang kalau kita mau ke sana itu harus menurun karena di lembah, di tepi-teping, tapi bagus tempatnya. Nah, mari kita ke sana ya. Jadi kalau kita baru pergi, pastinya kita akan menurun dan menurun sampai di Buah yang dimaksudkan tadi. Tetapi di sepanjang jalan menuju ke Buah itu sudah bagus. Ada yang dikasih tangga, tapi ada juga yang tidak. Nah, sebenarnya di sisi jalan ini ada jalan salib, hanya tidak di-expose teman-teman. Tapi ini tempatnya adem banget, sangat bagus. Cuma kalau kita tidak kuat untuk mendaki, karena kalau kita pulang berarti kan kita mendaki terus. Karena guanya ada di lembah, tapi memang sungguh-sungguh bagus tempatnya. Nah, di sekeliling ini, di kiri kanan itu masih rimbun sekali banyak pohon. Jadi memang keadaannya, meskipun waktu kami pergi itu mataharinya terik, tapi tidak terlalu terasa terik. Karena suasana di sekitarnya masih rimbun. Sehingga meskipun terik, tetap terasa sejuk gitu. Nah, ini kita akan menuruni yang bagian tangga, dan kita akan terus ke bawah sampai di buah. Di sisi jalan ini teman-teman, banyak kecombrang. Nah, biasanya kalau musimnya itu, biasanya orang kalau pergi di sana cari kecombrang untuk dijadikan bahan makanan, dijadikan sambal, atau dimasak dengan daging, atau apalagi itu. Nah, lihat ada yang cari kecombrang yang mudah. Nah, ini sepanjang ini sampai di bawah gua itu, tangga semua. Nah, ternyata mereka dapat satu ujung kecombrang. Terima kasih telah menonton! Ya, beginilah perjalanan menuju kekuat, teman-teman. Nah, kita menuruni anak tangga, sampai kita di bawah depan gua. Jadi, tentu saja kalau pulang, pastinya kita mendaki. Jadi, kalau yang tidak kuat untuk mendaki, pasti tidak bisa turun. Nah, ini tempat untuk mengambil air suci, kita bisa cuci tangan, airnya sejuk sekali. Nah, di depan gua ini, dibuat pelataran begitu, berdoa. Dan ini, kebawah itu, curang, dan di bawahnya ada sawah. Nah, ini pelataran untuk orang-orang yang datang bersiara, tempat untuk berdoa. Jadi, kalau kita mau berdoa, sangat menunjangi tempatnya. Nah, waktunya kita berdoa dulu, teman-teman. Menyampaikan kepada Allah di surga apa yang ingin kita sampaikan. Dan juga memohon pertolongan Bunda Maria untuk segala kepentingan dan perjalanan hidup kita selanjutnya. Bunda yang selalu menolong kita, menampingi kita di dalam perjalanan dan persiarahan hidup kita. Selesai berdoa, kita menikmati sejuknya alam sebentar. Melihat pemandangan yang masih asri, baru kita pulang. Nah, kita pulang saatnya kita mendaki. Dari anak tangga yang tadi kita lewati, menurun, sekarang kita mendaki lagi. Tapi, bagus karena ada pegangan sehingga kalau kita sudah merasa lelah, merasa tidak kuat, kita bisa sambil pegangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga teman-teman juga pada saatnya bisa mengunjungi dan bersiarah di tempat ini. Mari kita berdoa dulu di patung Yesus yang disalibkan. Semoga apa yang menjadi intensifis seharahan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton!